Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu Dimudahkan segala urusannya Dan dikabulkan semua hajatnya Nah, di video kali ini Saya akan membahas tentang Pendapatan dan penghasilan di Youtube Dan yang akan saya bahas tentang Seribu view berapa dolar Karena pertanyaannya ini Sering banget saya dapati di kolom komentar Jadi buat kalian yang belum Dimonetisasi atau yang Baru saja dimonetisasi Simak aja videonya sampai habis Supaya kalian paham Kita lanjut ke inti pembahasannya Oke teman-teman Kalau seandainya pertanyaan itu Seribu view berapa dolar Itu tergantung dari nilai CPM dan RPM pada Video kalian sendiri Jadi tidak bisa dicebak raca ya teman-teman Mau yang subscribernya baru ribuan Puluhan ribu Ratusan ribu Itu tidak pasti sama teman-teman Jelas berbeda Karena tergantung dari CPM dan RPM-nya Tapi kalau seandainya Yang dipertanyakan itu Tentang penayangan Seribu view Seribu penayangan Itu berapa dolar Nah berarti Kita tertuju pada nilai RPM-nya teman-teman Karena RPM itu adalah jumlah Per seribu penayangan Beda dengan CPM Jika CPM itu Jumlah seribu Iklan yang tampil di video kita Karena Seribu penayangan Seribu viewer Belum tentu juga Seribu iklan yang tampil Teman-teman Kenapa demikian? Karena Setiap video itu Tidak menjambin Tampil iklan teman-teman Sebagai contoh seperti ini Kalian mempunyai video yang dimana Durasinya di bawah dari 8 menit Kita ambil contohnya 5 menit saja ya teman-teman Nah video yang di bawah dari 8 menit itu Tidak bisa ditambahin mitrol Atau jeda iklan Atau istilah katanya Tambahan iklannya teman-teman Jadi hanya di depan Dan di akhir saja Nah kalian juga pasti pernah Ketika menonton video Mengklik video Ternyata iklannya tidak keluar teman-teman Jadi langsung memplay videonya Nah berarti tinggal iklan yang ada di akhir teman-teman Akan tetapi kalian tidak menonton sampai akhir Mungkin sekitaran 4 menit 3 menit Terus sudah Nah itu menandakan bahwa Iklan tersebut tidak tampil Akan tetapi Tetap masuk dalam hitungan penayangan Nah ini yang menandakan Seribu penayangan itu Belum tentu Seribu iklan yang tampil Tapi apakah seribu penayangan Seribu viewer Bisa jadi Iklannya itu lebih dari seribu Jawabannya bisa teman-teman Tergantung dari videonya Jika seandainya Tadi videonya dibawa dari 8 menit Nah sekarang Contohnya videonya itu Di atas dari 8 menit Mungkin 10 menit Kita ambil sebagai contoh Nah jika videonya 10 menit Kita bisa mendapatkan Jedak iklan di video tersebut Atau biasa disebut dengan mitrol Mungkin bisa kita tambah 1, 2, 3 iklan Walaupun mitrol itu Tidak menjanjikan tampil semuanya Ya teman-teman Tapi setidaknya Bisa tampil 1 Ataupun lebih Nah kalau seandainya Dalam 10 menit itu Kita menambahkan Jedak iklan 3 Berarti semua iklan itu Ada 5 kali teman-teman Pertama Terus di tengah-tengahnya itu Ada 3 Dan di akhir Kemungkinan Iklan akan tampil 2 kali Nah jika 1000 view Terus ada yang 2 Ada yang 3 Iklan yang tampil Nah ini yang bisa menyebabkan 1000 view Atau 1000 penayangan Bisa jadi iklannya Lebih dari 1000 Oke kita balik lagi Pengalaman saya dulu Waktu jumlah RPMnya itu Dibawah dari 1 dolar Kurang lebihnya kisaran 0,5 dolar 0,7 dolar Atau 0,8 dolar Intinya tidak sampai 1 dolar Saya ingat saya Waktu jumlah RPMnya segitu Dalam 1000 view Atau 1000 penayangan Ya saya juga hanya Mendapatkan 0,8 0,5 Kadang juga di bawahnya 0,4 Atau 0,3 Intinya sedikit pula Teman-teman Jadi tidak Lebih dari 1 dolar Namun Seiring berjalannya waktu Seiring saya terus Mengupload video Sebanyak mungkin Perlahan RPM saya naik Teman-teman Dan sekarang Dengan jumlah RPM saya Yang kisaran 48.000 Dalam 4000 penayangan Itu saya berhasil Mendapatkan Di atas dari 10 dolar Kadang 13 dolar 14 dolar 15 dolar 16 dolar Bahkan pernah sampai 20 dolar Dalam 5000 penayangan Atau 5000 view Dalam 1 hari Ya teman-teman Jadi hitungannya 1 hari itu Berapa ribu penayangan Itu dihitung dari Keseluruhan video Sumpama di channel kita Ada video 100 Dalam 1 hari Kita mendapatkan 1000 view Atau 2000 view Itu keseluruhan video Tidak satu video Saja ya teman-teman Perhitungannya Keseluruhan videonya Jadi Kalau seandainya penayangan Itu RPM ya bang Nggak tergantung Sama CPM Ya tidak seperti itu Juga teman-teman CPM juga berpengaruh Jika CPMnya tinggi RPM itu akan Mengikuti Walaupun Jumlah RPM Biasanya Tidak melebihi Dari CPM Teman-teman Namun RPM Besar atau tingginya Itu bisa berpengaruh Dari jumlah CPM Jadi Ibarat contohnya CPM itu Kita perlahan naik-naik Maka RPMnya juga Akan menyikuti Perlahan-lahan Ikut naik juga Teman-teman Nah Intinya Kalau seandainya 1000 view Berapa dolar 2000 view Berapa dolar Itu tergantung Dari nilai CPM dan RPM Pada video kalian Nah Itulah teman-teman Sedikit penjelasan Tentang Pendapatan Atau penghasilan Di Youtube Jadi Buat kalian Yang sering banget Menanyakan Sebuah pertanyaan Di kolom komentar Sudah saya jawab Ya teman-teman Atau buat kalian Yang nge-dm saya Abang Abang Channelnya Kalau seandainya 1000 view Dapat berapa dolar Nah Itu tergantung Dari nilai CPM Dan RPM Intinya Tadi sudah saya jelaskan Dan sudah saya jawab Dan sekian saja Video dari saya Teman-teman Mudah-mudahan Bisa membantu Dan bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax